Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawankan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia Berjumpa lagi dengan aku Salih Rahman Sudah cukup lama saya tidak membuat konten Youtube Yang langsung memaparkan suatu contoh, suatu format dokumen Oleh karena itu saya minta maaf teman-teman subscriber saya Dan pada video ini izinkan saya menyajikan sesuatu yang istimewa Yang barangkali insyaallah ini bisa bermanfaat buat teman-teman Semua khususnya yang PPK pekerjaan konstruksi Izinkan saya menyampaikan contoh KAK Kerangka acuan kerja versi saya untuk jasa konsultan perancangan Jasa konsultan perancangan Karena cukup lama tidak membuat konten Jangan izinkan kali ini saya memperkenalkan diri Bagi yang belum tahu Saya Agusari Urrahman, pengadaan barang saya Al-Madya Udah BMKG Nomor saya silahkan di Whatsapp saya di 085-330-686-593 085-330-686-593 Saya adalah anggota timurumus peraturan LKPP Turunan di Perpres 12 tahun 2021 Ketua Bidang Pengembangan Profesi yang diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Penulis Buku Pengadaan Barang Jasa Fasilitator Pengadaan Barang Jasa Kehormatan Property Advisor LKPP Dan Pogja Tender Internasional Ini sekilas portofolio saja ini adalah sekilas daftar portofolio Timurumusan Peraturan Bapak-Ibu Berapa perlem, perlem 12, perlem 10, perlem 7, perlem 1 Dan juga SOP Pengadaan Barang Jasa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Kemudian ini beberapa fasilitator di beberapa lembaga Bapak-Ibu Ini buku-buku saya Dan bisa Anda dapatkan berbagai macam online shop Linknya ada di sini Nanti saya sertakan ya Link dan saya pastikan Bapak-Ibu Semua memiliki buku-buku saya ya Seri buku perencanaan pengadaan Sangat istimewa Ini ada satu paket Ini buku untuk kontra Dan termasuk buku yang penyusur spektek Oke ini channel Youtube saya Yang sekarang Anda sedang saksikan Ini adalah SK Property Advisor Ya dengan SK ini Kepdew 5.021 Ini adalah SK Property Advisor EKPP Dengan ini saya bisa memberikan pelayanan Bapak-Ibu untuk bisa memberikan pendampingan Misalkan dalam menjun spek Menjun HBS Menjun merasakan kontrak Atau membantu Anda dalam mengendalikan kontrak Dokumentasinya ya Insya Allah kita siap bantu Oke ini adalah sertifikat kompetensi MADIA yang saya miliki Dari PNSP Masih berlaku ya Ini fasilitator PBG kehormatan Insya Allah 9 orang tahun lalu ya Mendapatkannya ini ya Bersama dengan kepala LKPP Pada saat itu Dan kepala BKN Ini beberapa buku-buku Yang saya terbitkan Dan berikut itu Bapak-Ibu perkenalan Oke Kita ke kerangka acuan kerja Jasa konsultan perancangan Bapak-Ibu Bismillah Nah ini dia ya Ini adalah Berikut-berikutnya saya akan sering menyajikan Bapak-Ibu contoh-contoh kerja ya Seperti contoh spesifikasi Untuk pengadaan tertentu ya Untuk menjadi referensi Anda ya Bapak-Ibu ya Dan semua ini referensinya juga Dari buku saya semua Bapak-Ibu Dari buku ini ya Dari seri buku perencanaan pengadaan Yang tadi itu Bapak-Ibu ya Yang ini nih Ya seri buku perencanaan pengadaan Dari perencanaan Dari dokumentasi perencanaan Kemudian di area Yang kemudian jadilah juknis Apa namanya Spesifikasi teknis KAK Akhirnya jadilah konsep-konsep ini Secara keseluruhan Konsepnya menjadi seperti ini Ini saya contohkan nih Bapak-Ibu Dan harapan saya Anda bisa gunakan Karena namanya KAK KAK konsultan perancangan Itu mestinya sama Bapak-Ibu ya Sekali lagi KAK Keroncukan konsultan perancangan Itu mestinya sama Bapak-Ibu Bentuk umumnya Bedanya itu di Susunan tenaga ahlinya Bapak-Ibu Susunan tenaga ahlinya Terkait dengan hal-hal umum Seperti ini mestinya Ya tidak jauh-jauh beda lah Ya Bapak-Ibu Ini referensinya diambil Dari mana Bapak-Ibu ya Referensinya Berbagai referensi isi-isian Disini sebenarnya Juga saya ambil Ya dari kumpulan peraturan-peraturan Yang terkait dengan Konstruksi Bapak-Ibu ya Seperti ini ya Terkait dengan konstruksi Peraturan Kumpulan peraturannya Seperti ini dari Bapak-Ibu ya Ada PP jasa konstruksi Ya nanti ada Youtube tersendiri Terkait ini ya PP 22 2020 Tentang jasa konstruksi Kemudian yang sudah Di Sebagian diperbaiki Dengan PP 14 2021 Ya tentang Jasa konstruksi Kemudian juga Dasar hukumnya juga saya ambil Dari PP 16 2021 Berserta lampirannya Bapak-Ibu PP 16 2021 Tentang Bangunan gedung Bapak-Ibu ya Tentang bangunan gedung Nah kemudian juga Ada Tentunya sudah pasti Perlem 12 Bapak-Ibu ya Struktur KAK Itu saya mengikuti Perlem 12 Yang sudah diatur disini Bapak-Ibu ya Perlem 12 Lampiran 2 Khusususnya juga Lampiran 5 Juga tidak kalah pentingnya Permen PUPR 10 Tahun 2021 Perdoman SMKK Bapak-Ibu Ya tentunya Ini ya Permen PUPR 10 Tahun 2021 Yang sering banyak Diabaikan oleh Para PPK konstruksi Khususnya di Pemda Ini mau izin mengkritik ya Nah kemudian juga Dasar dosen hukum yang lain Juga dari Permen PUPR 28 2016 Yang tengah ini Tapi ini sudah ada yang baru lagi Bapak-Ibu ya Ada Permen PU Ini ada beberapa SE Tapi ini SE Ini khusus ya Khususus untuk lingkungan Khususus untuk lingkungan Kementerian PUPR Nah ini yang baru Ini adalah Ini proses penetapan Ini juga Juga Mohon maaf ya Ini khusus untuk Kementerian PUPR sendiri Bapak-Ibu Tidak ada yang baru Bapak-Ibu belum saya masukkan sini Jadi nanti ada Youtube Yang baru khusus untuk Kumpulan peraturan tentang Pekerjaan konstruksi Bapak-Ibu Nanti ada khusus Tersendirinya Jelas Referensi dalam penyusunan KAK ini Saya ambil dari 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 aturan-aturan ini Bapak-Ibu ya Tidak sembarangan saya mengisi Oke jadi inilah Ada Namanya KAK Itu ada 26 Ada 26 Klausul Bapak-Ibu Yang sebaiknya Ya diisi semua Jangan di Anu ya Sebaiknya diisi semua Ada 26 klausul Yang akan Kita sharing disini Nah ini ya Pertama latar belakang Kita isi seperti ini Tentunya ini adalah Sebuah contoh Yang tentunya bisa Anda modifikasi Tapi semestinya ya Bapak-Ibu ya Jasa konsultan Perancangan Mestinya sama ya Biasanya Bedanya adalah Di Bedanya adalah Di Struktur Tenaga Tim Tenaga ahlinya Bapak-Ibu ya Tim tenaga Bedanya cuma disitu Saya kira yang lain-lain juga Mestinya sama lah Bapak-Ibu ya Tidak Tidak berbeda ya Mestinya ya Nah ini ya Ini latar belakang Kebutuhan jasa konsultan Ini adalah Berdasarkan Ini Kalimat Kalimat jenerik Bapak-Ibu Ya Berdasarkan dokumen Identifikasi kebutuhan Dan KAK Anggaran paket Pekerjaan konstruksi Dengan identitas Nah ini ada Identitasnya Jadi ini Saya tekankan Ada identifikasi kebutuhan Bapak-Ibu Jadi ini mencerminkan Kalau di audit ya Mencerminkan bahwa KAK yang anda ini Dibususun dari hasil Proses panjang Identifikasi kebutuhan Sampai jadi KAK Gitu Bapak-Ibu ya Filosofinya Ya kemudian ini Beberapa lingkaran-lingkaran Yang silahkan dipilih ya Misalkan ini Bangunan gedung ya Atau bangunan sipil Atau yang spesialis nih Kemudian disini Sampaikan dimana Paket pekerjaan konstruksi Tersebut Teridentifikasi Kebutuhan fungsi Dan kegunaan Sebagai berikut Nah ini Misalkan Nah ini fungsinya Buat apa nantinya Dijelaskan disini Contohnya disini Untuk gedung kompleks Perkantoran Mencakup seluruh Layaran tugas Dan fungsi Di kantor Misalkan gitu Ini cakap Titik-titik aja lah ya Ini ya Bapak-Ibu ya Jadi dijelaskan disini Di KAK-nya disini Bapak-Ibu Latar belakangnya Untuk nanti Dipakai untuk apa Fungsi dan kegunaan Kegunaannya ya Fungsi dan kegunaan Gedung itu nantinya Itu disini-disini Bapak-Ibu Ya yang Yang bangunannya itu ya Bangunan air Bangunan gedung Itu nanti Digunakan untuk apa nantinya Ya bukan dari Bukan dari Tujuan pemaketan ini loh ya Tapi Tujuan dari Hasil pekerjaan konstruksi Itu nanti digunakan untuk apa Nah itu dijelaskan di Bagian sini ya Di latar belakang Nah kemudian Maksud dan tujuan Nah ini kalimat Jenerik untuk Jasa konsultan perancangan Mestinya ini Sekali lagi saya ngambil dari Peraturan-peraturan tadi ya Pemilihan standar Dan metode perancangan Pelaksanaan perancangan Penyajian hasil Perancangan konstruksi Ya dari mana Pak kalimat ini Sekali lagi dari Peraturan-peraturan yang tadi Saya sebutkan ya Tidak usah dibahas lagi Silahkan Dicek sendiri Sasarannya Ya ini adalah Jasa konsultan konstruksi Atas pembangunan Kompleks gedung Blah-blah-blah Misalnya gitu ya Lokasi pekerjaan Di mana Nah ini dijelaskan disini Lokasi pekerjaannya Ya Bapak Ibu ya Kemudian sumber pendanaannya Dijelaskan APBN APBD Blah-blah-blah Seperti itu ya Termasuk dengan Nomenklatur output Mata pembayarannya ya Kemudian disini Nama organisasi Nama organisasi PPK Nama PPK-nya siapa Satuan kerja Satuan kerjanya Ya Nama dan organisasi PPK Ini adalah nama jabatan ya Ini bisa diisi Nama jabatan Sarang saya ini Nama jabatan aja Bapak Ibu Misalkan PPK Dinas PUPR Kabupaten Blah-blah-blah Misalkan gitu Atau gitu ya Diisi nama jabatannya Jasa nama orang ya Tapi nama orang juga Gak apa-apa Karena berintansinya Nama gitu ya Satuan kerja gitu Tapi seringnya Nama jabatannya aja Bapak Ibu Oke Kemudian Nah ini penting Ini data dasar Kondisi geografis Di sekitar lokasi kerja Di keluaran mana Kejamanan mana Kejamanan mana Ini yang harus dicari Informasinya oleh Konsultan Bapak Ibu Ini yang Harus dicari konsultan Ini fenomena konsultan Di Indonesia Rata-rata adalah Karena Dia Sering Terkondisikan Bapak Ibu ya Sering terkondisikan Sehingga Mentang-mentang Kenal sama PPKnya Apa ya Copy paste Dari paket-paket sebelumnya Mana copy paste Adalah salah Jadi seterusnya Salah terus Gitu Bapak Ibu Nah jadi Itulah hal-hal Yang sangat Disayangkan Bapak Ibu ya Hal-hal yang Sangat disayangkan Nah kemudian Itu data dasar Ada kondisi geografis Tanah Terutama kerjaan fondasi Jangan sampai kita fondasi Dihitung kedalaman Katakanlah Satu meter Sudah dapat Kerasnya Ternyata Masih satu meter Lebih Masih keras Sudah dapatnya Dua meter Nah ini kan Ruki Hitung-hitungannya Bapak Ibu Di pekerjaan fondasi Ya karena Kondisi geografis Yang tidak diteliti Oleh konsultan Perancangan Jadi Itu disebutkan Disini data dasarnya Kemudian Standar teknis Nah ini perlu Disampaikan ini Bapak Ibu ES2 SNI SNI 2847 2019 Tentang Peseratan beton Struktural Untuk Bangunan gedung Khususnya Bangunan gedung ya Kalau pekerjaannya ya Dan SNI 1726 2019 Tentang tata cara Perencanaan Ketahanan gempa Untuk struktur Bangunan gedung Dan non gedung Nah luar biasa Bapak Ibu ya Ini banyak yang Belum tahu bahkan Bapak Ibu Ya Bagaimana kita yang memikirkan Itu konsultan Seharusnya Dia harus cek Ya dia harus cek Dan memastikan bahwa Seluruh perhitungan-perhitungan Yang dia lakukan Memperhatikan SNI ini Bapak Ibu Apalagi kalau Mau membangun Di atas Bangun Di atas Tanah yang rawan Gempa ya Saya kerja di BMKG Tentunya Anda bisa mencari Informasi Mengenai bangunan-bangunan Kalau Anda bekerja Konstruksi Cari informasi Di BMKG ya Tanah itu Berada di atas Jangan-jangan Berada di atas Lempeng bumi Jangan-jangan Bapak Ibu Di atas patahan Maaf ya Di atas patahan Wah itu Jangan berbahaya Bapak Ibu Ada Rok dikit aja Bisa ambruk Nah itu Bapak Ibu Ya perlakuannya Berbeda Standar teknisnya Ini bisa ditambahkan Dengan standar teknis Yang lain Ya sampai minimal Menurut saya adalah Ini Bapak Ibu Standar SNI 2847 2019 Dan SNI 1726 2019 Dicek nanti ya SNI masih baru loh 2 tahun Cuma itu kok Tidak terlalu terkenal ya Jangan-jangan ya Sayang Bapak Ibu Oke Nah ini studi terdahulu Ini diambil dari Informasi formulir Identifikasi kebutuhan Dari pertanyaan Studi kelayakan Pekerjaan konstruksi Dilaksanakan sebelum Pelaksanaan desain Nah jawaban itu Tuangkan disini Apakah ada studi-studi Studi-studi terdahulu Bapak Ibu ya Tentang grand design Ya kadang-kadang Ada projek-projek Grand design Yang Pokoknya ada gambar Grand design dulu Marketnya dulu Nanti pekerjaan konstruksinya Mungkin bisa setahun lagi Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Nah itu Nah itu Bapak Ibu ya Bertuangkan disini Perlem 12 2021 Tentang perdoman Perlasan pengantin Perlasan melalui Penyedia Bapak Ibu Yang pentingnya juga Jangan-perlis Tambahnya juga Harus ikut juga ya Referensi hukumnya Nanti kita tinggal Anda tambahkan ya Kelupaan nih ya Yang jelas Kedua ini harus ada Ini Bapak Ibu ya Tentang PP Tentang jasa konstruksi Dan PP Tentang bangunan gedung Kalau ini memang Bekerjanya bangunan gedung Kemudian ada Peraturan menteri PUPR 010 Tahun 2021 Ini harus dari Referensi hukum Tentang perdoman Manajemen keselamatan Konstruksi Sistem manajemen Keselamatan konstruksi SMKK Ini sering diabaikan Bapak Ibu apalagi Mohon izin Kritik ya Konsultan-konsultan Dipemda Mengabaikan ini Bapak Ibu Padahal ini Ya cukup lama ya Sudah setahun yang lalu Diterbitkan Bapak Ibu Ya Ini jangan diabaikan Kemudian Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 Tentang perdoman Penyusunan perkiraan biaya Pekerjaan konstruksi Bidang pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nah ini Bapak Ibu ya Permen PUPR 1 Tahun 2022 Ini Kita lihat ya Nah ini Bapak Ibu ya Permen PUPR 1 Tahun 2022 Bapak Ibu sudah Diterbitkan Ini saya tambahkan Nanti di Di kumpulan peraturan Humpung masih ingat Belum sempat Dikopy paste Ke laptop ini Bapak Ibu ya Ini Permen PUPR 1 Merubah Peraturan sebelumnya Bapak Ibu ya Ini Permen PUPR 1 Mencabut Permen PU 28 2016 Ya Tentang Perdoman analisis Harga satuan Pekerjaan Bidang pekerjaan umum Ini dicabut ya Bapak Ibu ya Permen PU 28 2016 Diganti oleh Permen PU 2021 Tahun 2022 Ya Jadi ini ya Jangan sampai salah Ini ada lampiran-lampirannya Ini berkas lengkapnya Silahkan diunduh Di WGDI PUPR Ada ini Bapak Ibu ya Permen PUPR 1 2022 Jadi perhitungan HPS nya Ya tentunya Menggunakan Menggunakan Ini Bapak Ibu ya Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan konstruksi Bidang pekerjaan umum Dan perumahan rakyat Ya jadi itu Dan ini tidak hanya berlaku Buat kementerian PUPR Tapi ini nasional ya Permen PUPR ini Ini oleh KAK Di KAK Ini harus dituangkan Bapak Ibu Ya Jadi kalau nanti Hitungan-hitungan HPSP nya Tidak menggunakan Atau Hitungan-hitungan Permen PUPR 1 2022 Ini ya Tentunya ya Ini dikoreksi Oleh PPK nya Ya Masukkan di bagian Dari review persiapan Pengadaan Ditanya konsultanya Ya Seperti itu Referensi hukumnya Penting Bapak Ibu Nah kemudian Kita ke nomor 11 nih Lingkuh pekerjaan Nah lingkuh pekerjaan Ya Bapak Ibu ya Lingkuh pekerjaan ini Ada Ini sudah kita Taruh Bapak Ibu Saya ambil dari PPPP tadi ya Perhitungan Desain Spesifikasi teknis Daftar kuantitas Atau daftar keluaran Bergantung jenis kontrak Yang direncanakan Perkiraan biaya Metode pelaksanaan Ya ini terkonsum metode ya Ya banyak orang Ada sebagian para konsultan Berpikir bahwa metode itu Dikompetisikan Metode itu dikompetisikan Hanya untuk besar ya Ini hati-hati nih Bapak Ibu ya Ini adalah ruang lingkupnya Konsultan Metode ya Seperti itu Penetapan tingkat Kompleksitas pekerjaan Nah ini dia Dia konsultan Untuk kerjaannya Kebutuhan sumber Daya konstruksi Beserta rantai pasoknya Ya ini Untuk dalam menentukan Spekteknya nanti Bapak Ibu ya Tentukan spekteknya Bahwa itu tentunya ada Sebaiknya ada Sebut merek dan tipe Sehingga harus tahu Rantai pasoknya ada Toko-toko materialnya ada disitu Itu dia Cari informasinya Bapak Ibu Ya konsultan Nah metode pengoperasian Dan pemeliharaan bangunan Kemudian Rencana penjeminan mutu Pekerjaan konstruksi Ya draftnya Kemudian ini RKK ini Rencana keselamatan konstruksi Termasuk Rancangan konseptual Keselamatan konstruksi Formatnya sudah ada Di Permen PU Ini Bapak Ibu Di Permen PU R10 ini Bapak Ibu RMPK Nah ini dia Ini RMPK Ini RKK Kemudian ada Rancangan konseptual Keselamatan konstruksi Di sub lampiran C ini Seperti ini Dibikinnya Harus bikin nih Bapak Ibu ini produknya Konsultan Bapak Ibu Perintahnya loh Itu kalau ada kecelakaan kerja Sementara dia Enggak bikin itu Menyebabkan kecelakaan kematian Itu bisa kena pidana Bapak Ibu Pasal kelalaian Ya Karena Dijak diperintahkan Disini Di Permen PU RMPK P10 2021 Bikin rancangan konseptual Keselamatan konstruksi Ini ya Ini Ini Saya terima kasih Sama Cak Mustafa Ini Cak Mus Ini ya Menara sumber nasional Untuk pekerjaan konstruksi Dari Pemprov Jawa Timur Mengingatkan hal seperti ini Dan ini pembelajaran Buat saya Bapak Ibu Untuk bisa Saya diseminasikan Bapak Ibu Semuanya Lokasi bahan Ya Lokasi bahan Ya ini juga penting Ini Bapak Ibu Jadi lingkup kerjaannya Ini Bapak Ibu Bukan cuma Bikin gambar Sama rap Bikin gambar Ya ngapain Pakai konsultan Perancangan Pak Ya mending pakai Mahasiswa aja Gerak Malah murah Meriah Muntah Ya konsultan Perancangan Dibayar mahal Itu karena Ruang lingkup Pekerjaannya Adalah terkait Brainware Seperti ini Ini Bapak Ibu Ini adalah terkait Dengan lingkup Pekerjaan Kemudian yang terkait Dengan keluaran Seperti bagaimana nih Keluaran Nah ini dia ya Keluaran Bapak Ibu Keluarannya Seperti ini Bapak Ibu Dan jasa konsultan Ini saya sangat Menghimbau Anda menggunakan Jenis kontraknya Juga jenis kontrak Lamsam Bapak Ibu Buli-buli aja Waktu penugasan Tapi saya saran Saya Lamsam Bapak Ibu Jadi Keluaran-keluaran Ini Bapak Ibu Konversikan Dari Kertas kerja HPS Yang personil Dan non-personil Konversikan Berupa keluaran Nah apa Produk keluaran Dari konsultan Perancangan Nah ini dia yang Sering Apa ya Sering copy paste Copy paste Tapi kurang tepat Bapak Ibu ya Ini saya ambil Dari peraturan-peraturan Khususnya Perlem 12 Tahun 2021 Bahwa Bapak Ibu ya Produk konsultan Perancangan Adalah ini Pertama nih Huruf A Spesifikasi teknis Pekerjaan konstruksi Nah ini Dia menghasilkan ini Bapak Ibu Ya bukan RKS Bukan apa Sudah ini Hasilnya Ya Poin-poin di RKS Rencana kerja dan syarat Dipindahkan ke sini Sementara yang terkait Dengan persyaratan penyedia Itu dimasuk Bagian dari usulan PPK Karena yang menetapkan Persyaratan penyedia Adalah POKJAMILIAN Atau pejabat pengadaan Ini ya Orion SPECTEC Ini dia Spesifikasi teknis Ada tiga nih Orion spesifikasi teknis Ada SUKnya lagi Lima Spesifikasi bahan Bangunan konstruksi Ini pastikan sebut Merek dan tipe Pilihan-pilihan merek Terserah Misalkan chatnya Chatnya jodoh Atau duluk Tipe berapa Warna apa Kode berapa Detil begitu Bapak Ibu Wajib Pak Ya gak wajib Tapi ya Sangat sayang banget Bapak Ibu ya Bapak Ibu itu Sebagai Mitigasi Untuk Meminimalisir Potensi Penawaran di bawah 80% HPS Walaupun gak jamin Bapak Ibu Spek yang sangat detail Sampai dengan merek dan tipe Itu akan sangat sulit Ditembus di bawah 80% HPS Masih bisa Tapi sulit Bapak Ibu ya Kalaupun ditembus seringkali Karena penyediaan gak baca Bukan karena sengaja Tapi karena gak baca Dia gak sadar Kalau itu sudah Diatur sedemikian Seperti itu Bapak Ibu Tidak dikompetisikan Kemudian spesifikasi Peralatan konstruksi Dan peralatan bangunan Ini dipikirkan Apa Bapak Ibu Pilihan-pilihannya Kemudian spesifikasi Metode lah ini Bapak Ibu Metode Bukan dikompetisikan ini Kecuali yang besar Kemudian spesifikasi Proses Nah ini Proses Jadwal Itu ada disini Jadwal Prosesnya itu Bapak Ibu Tahapan-tahapan Sehingga Dari dasar Untuk menghitung Tahapan keluaran Kemudian Tahapan keluaran Untuk pekerjaan konstruksinya Kemudian Spesifikasi Jabatan kerja konstruksi Nah ini Dia tentukan disini Ini produk Konsultan Ini bagian pertama Bagian kedua Keterangan gambar Peta lokasi Ya Peta lokasi ini sering diabaikan Bapak Ibu ya Jangan sampai sudah enak-enak Bangun Eh ternyata ada orang datang Ini tanah saya Enak aja loh Nah Kasian render konstruksinya Bapak Ibu ya Kemudian Keterangan gambar yang kedua adalah Dokumen Rencana Arsitektur Isinya apa saja Nah ini saya ambil dari PP nya tadi ya Konsep rancangan Gambar rancangan Gambar rancangan tapak Gambar denah Gambar tampak Bangunan gedung Gambar potongan Bangunan gedung Gambar rencana Tata ruang dalam Gambar rencana Tata ruang luar Dan Detail utama Dan atau tipikal Ini ya Delapan item Dokumen Rencana Arsitektur Menjadi keluaran Keterangan gambar Ya tidak sembarangan ya Sekali lagi Dokumen rencana struktur Isinya ini ya Konsep rancangan Gambar rancangan Dan seterusnya Kemudian Bagian yang ketiga Dari keterangan gambar Adalah dokumen Rencana struktur Kalau tadi arsitektur Ini strukturnya Gambar rencana struktur Bawah termasuk detailnya Gambar rencana struktur Atas dan detailnya Gambar rencana Basement Dan detailnya Kalau ada ya Dan perhitungan Rencana struktur Dilengkapi dengan Data penyelidikan Tanah Untuk bangunan gedung Lebih dari 2 lantai Ya jadi kalau 2 lantai Mestinya ditambahkan Ini Bapak Ibu ya Penyelidikan Tanah Data penyelidikan Tanah Untuk bangunan Di atas 2 lantai ya Jangan sampai Mengambruk ya Bapak Ibu ya Sangat luar biasa Itu fatalnya Oke Kemudian bagian Keterangan gambar Yang keempat adalah Dokumen rencana Utilitasnya Nah ini Rencana utilitasnya Dari awal Sudah dibunyikan Di dokumen KAKnya Bapak Ibu Seperti produk Konsultan perancangan Apa saja itu disini Bapak Ibu Satu Perhitungan kebutuhan Air bersih Listrik Penampungan Dan pengolahan Air limba Pengolahan sampah Beban kelola Air hujan Serta Kelengkapan prasarana Dan sarana Pada bangunan gedung Ini yang nomor 1 ya Rencana utilitasnya Nomor 2 Perhitungan tingkat Kebisingan Dan getaran Ini harus dihitung Bapak Ibu Terus ada hitungannya Cek list Yang makanya Konsultan dibayar larang Itu ya karena itu Bapak Ibu Kalau cuma gambar Gambar sama rap doang Apaan ya Ini baru konsultan Ini Bapak Ibu Anda bayar mahal Itu sombut Bahasa Jawanya Nomor 3 Gambar sistem proteksi Kebakaran Sesuai dengan tingkat Risiko kebakaran Ada seperti ini Selama ini coba Introspeksi Ayo Bapak Ibu Sistem proteksi Kebakaran Diperpikir Seringnya malah Paket tersendiri Lagi Nanti bikin Paket lagi Seperti itu Kemudian Gambar sistem penghawaan Atau ventilasi alami Atau buatan Sistem penghawaan Ini Pernah diperkirkan Seperti ini Bapak Ibu Mestinya ada Gambar sistem Transportasi vertikal Dibikirnya gambar Itu cuma gambar Yang tampak luar Samping Enggak ini ya Bapak Ibu Terpikirkan Sampai seperti ininya Gambar sistem Transportasi Horizontal Sistem transportasi Gambar sistem Informasi Dan komunikasi Internal Dan eksternal Nah dibikirkan Gambar sistem Proteksi Petirnya Nah ini ya Seberapa kali Saya melihat Bapak Ibu ya Tidak terpikirkan Detail sistem Proteksi Petirnya Bapak Ibu Asal-asalan Sehingga ya Setelah bangunan Bangunnya jadi sih Bapak Ibu ya Tetapi karena Sistem proteksi Petirnya Kurang bagus Semua perangkat Elektronik Di situ Kena-kena hujan Petir sudah Gampang langsung rusak Bapak Ibu Ya ini karena Sistem proteksi Petirnya Bapak Ibu ya perhitungan-perhitungannya Belum cermat Gambar jaringan listrik Yang terdiri dari Gambar sumber Jaringan Dan pencahayaan Dan gambar Sistem sanitasi Yang terdiri dari Sistem air bersih Air limba Dan air hujan Terpikirkan ini Bapak Ibu Gambar sistem sanitasi Oke Seperti itu Nah kemudian Rancangan konseptual Keselantaran konstruksi Bagian huruf C nya ya Jadi huruf V nya tadi Adalah ketakaran gambar Sekarang bagian huruf C nya adalah Rancangan konseptual Keselantaran konstruksi Terdiri dari apa Ini ya Saya ambil dari Permen PUPR 10 Lingkup tanggung jawab Perancang Termasuk pernyataan bahwa Jika terjadi Revisi desain Tanggung jawab Revisi desain Dan dampaknya Ada pada Penyusunan Revisi Nah ini ya Tanggung jawab Jadi seperti semacam Kayak garansi Bapak Ibu tanpa Dikontrak lagi loh ya Misalkan Proyeknya Konsul-dikonsultan Perancangan ini Tahun 2022 nih Sudah selesai lah Dibayar bulan November Misalnya begitu Konstruksinya baru tahun depan Oke maksudah selesai ya Proyeknya Tapi kalau ada Revisi desain itu Masih tanggung jawab dia Itu sebenarnya Seperti garansinya Bapak Ibu Ya seperti garansinya Tidak dikontrak lagi ya Seperti itu Kemudian apalagi Metode pelaksanaan Kalau dikontrak lagi Juga gak apa-apa juga ya Bapak Ibu ya Bisa repeat order Tergantung kebutuhan ya Seperti itu yang jelas Ketentuannya RMP Apa Rencangan konseptual Sistem manajemen Kesan konstruksi Seperti ini Bapak Ibu ya Pernyataan Bahwa jika Terjadi revisi desain Tanggung jawab Revisi desain Dan dampaknya Ada pada Penyusuhan revisi Ya gitu ya Kemudian Apalagi sehingga Metode pelaksanaan Pekerjaan konstruksi Menjadi dasar lingkup Spesifikasi metode Pelaksanaan Ya ini ya Kemudian Standar pemeriksaan Dan pengujian Nah ini ya Bapak Ibu ya Pemeriksaan dan pengujian Ini juga cukup lemah Ya Standar pemeriksaan dan pengujian Ini cukup lemah Di proyek-proyek Konstruksi Bapak Ibu Ya Coba introspeksi deh Ya di Youtube saya Ini Bapak Ibu mengenal gak Nah yang namanya Salah satu pengujian Bangunan yang disebut dengan PDA test Coba kenal gak PDA Test Ini PDA test tiang panjang Nah seperti ini Ini adalah mekanisme yang Seperti ini Bapak Ibu Tidak banyak Bapak Ibu Proyek-proyek konstruksi Di pemerintahan Yang menetapkan PDA test Seperti ini Bapak Ibu PDA test Untuk Untuk Uji beton Bapak Ibu Uji tiang panjang Daya dukung tiang panjang PDA test Coba Anda pelajari ini Bapak Ibu Dan dituangkan Sebagai standar Pemeriksaan dan pengujian Bangunan itu Bagaimana PDA test Kemudian Hammer test Yang secara berkala Uji selamnya Kemudian Dan berbagai macam Potensi-potensi yang lain Kemudian Rencana manajemen Lalu lintas Jika memang diperlukan Sebaiknya Direncanakan Bapak Ibu Ya Sudah ada Kemudian IBPRP Yang nanti akan menjadi Bagian dari dokumen Pemilihan Bapak Ibu Ya ini ya IBPRP Memuat penilaian risiko Keselamatan konstruksi Pada setiap tahapan Pekerjaan yang dihitung Dengan perkalian Nilai tingkat kegerapan Dan tingkat Keparahan Dampak bahaya Pada skala 1-5 Ini ya IBPRP Kemudian Apalagi isinya Daftar standar Dan atau Peraturan perundang-undangan Keselamatan konstruksi Yang ditetapkan Untuk desain Ya tinggal ngambil ya Kemudian Pernyataan penetapan Tingkat risiko Keselamatan konstruksi Ditetapkan Itu ada dipermen PUPR 10 tadi Formatnya Bapak Ibu Biaya SMKK Serta kebutuhan Personel keselamatan konstruksi Ada di rancangan konseptualnya Kemudian Rancangan panduan Keselamatan pengoperasian Dan pemeliharaan Konstruksi bangunan Nah ini ya Itu adalah bagian Yang pertama Yaitu Spesifikasi teknis Pekerjaan konstruksi Bagian yang kedua Produk keluaran Konsultan perancangan Ya tentunya adalah Perkiraan biayanya Bapak Ibu Perkiraan biaya Pekerjaan konstruksi Dengan analisa Harga satuan Wajib mengacu Perman PUR 1 2022 Tentang perdoman Penyusunan Pekerjaan biaya Pekerjaan konstruksi Bidang pekerjaan umum Dan perumahan rakyat Ini ya AHSP Mengikuti ini Ya Bapak Ibu Nomor 13 Ini kita tuangkan Seperti ini Perhatian materi Dan personel Fasilitas dari PPK Diisi pengguna jasa Akan menugaskan Jasa personel Tim teknis Dari instansi Untuk melengkapi Pekerjaan dari konsultan Untuk fasilitas dari PPK Hanya menyediakan ruang Untuk rapat-rapat rutin Beserta Perengkapannya Data dan fasilitas Yang disediakan oleh Pengguna jasa Yang dapat digunakan Dan harus dipelihara Oleh penyedia jasa Kemudian Pengguna jasa Menyediakan kumpulan Laporan dan data Sebagai hasil Studi terdahulu Serta fotografinya Pengguna jasa Akan mengangkat Petugas atau wakilnya Yang bertindak Sebagai staff teknik Dan staff administrasi Dalam rangka Perlaksanaan jasa konsultan Itu ya Kemudian ini Klausul 14 Tentang peralatan Dan material Dari penyedianya Penyedia jasa Bisa diwasifkan Untuk menyediakan Segala perlengkapan Dan peralatan Yang berkaitan Dengan tugas konsultansinya Nah barang-barang Yang harus disediakan Alam penyedia Ya Harus dengan penyedia Misalkan ini Akomodasi dan ruangan kantor Kendaraan roda 4 Roda 2 Yang memang diperlukan ya Alat kantor Alat peralatan kerja lapangan Komputer dan printer Peralatan elektronik Penunjang perancanaan Peralatan lab Dan peralatan lainnya Yang diperlukan ya Seperti ini Contoh-contoh kalimatnya Klausul 15 Lingkup kewenangan Penyedia jasa Lingkup kewenangan tersebut Pada lingkup pekerjaan Termasuk segala prosedur Dan birokrasi Dalam instansi pengguna jasa Dalam menjalankan Lingkup pekerjaan Jadi ini adalah Disposition statement Bapak-Ibu Jadi mengambil Dari yang diatasnya Lingkup pekerjaan tadi Jangka waktu Ya misalkan ini 90 hari Misalkan Personel Nah ini contoh personelnya Seperti ini ya Bapak-Ibu ya Team leader S2 Penataan kawasan SKA Ahli bidang arsitek 101 Madia ya Pengalaman profesional 3 tahun 3 OB Nah kemudian Ahli arsitektur Landskap Ya ini ya Pendidikan S2 Urban design Perencanaan gedung ya SKA Ahli muda bidang arsitek Landskap Ya ini 103 Ya Ini air Air 101 Ini air 103 Ya ini ya 3 OB Kemudian ahli arsitektur Ini ada Ada arsitektur Landskap Ada ahli arsitektur Ya S1 Misalkan Ahli Apa SKA-nya Ahli muda bidang arsitek 101 Pengalaman profesional 3 tahun Kemudian ada Ahli struktur Pendidikan minimal S1 S1 teknik sipil SK ahli muda bangunan gedung 201 Cukup ini aja saran saya Bapak ibu ya Pengalaman profesional 3 tahun Ada ahli elektronika dan komunikasi dalam gedung Ya pendidikan S1 Teknik elektro SK ahli muda G elektronika dan komunikasi gedung Ini kodenya 405 Nah ini saya dipakai ya Pengalaman profesional 3 tahun Kemudian ada Ahli teknik lingkungan Pendidikan minimal SK ahli muda teknik lingkungan 501 kodenya ya Pengalaman profesional 3 tahun Ini adalah Bapak ibu pakai yang Anda perlukan Pakai yang Anda perlukan Ini saya berikan contoh versi lengkapnya Tapi bukan berarti terus mesti begini Tidak ya Ini contoh Bapak ibu ya Nah kemudian ahli mekanikal 1 SK ahli muda teknik mekanikal 301 kodenya ya Pengalaman profesional 3 tahun Ahli estimator Ya ini S1 Seksipil SK ahli muda Ahli sistem manajemen mutu Ya 604 Jika diperlukan ya Ini terutama yang besar ya Yang kualifikasinya besar ya 50 miliar ke atas lah ya Pengalaman profesional 3 tahun Ahli K3 konstruksi Ini wajibnya Bapak ibu Pendidikan S1 Seperti itu Tenaga pendukungnya Macem-macem ya Dengan pendukungnya bebas saja Bisa mengenai draft Drafter AutoCAD ya Ini draft AutoCAD Ini justru yang pentingnya Ini Bapak ibu ya Pengalaman 2 tahun Melalui SKT 003 Dan software SKT 004 Ya seperti ini ya Dan juga tenaga administrasi Pendidikan seperti itu ya Bapak ibu Oke Ini adalah yang terkait dengan Personel Bapak ibu ya Personel Kemudian klausul nomor 18 Terkait dengan jadwal Nah jadwal dibuat seperti ini Ini contohnya Bapak ibu ya Nah kalau saya buatnya seperti ini ya Bapak ibu ya Pertama Langkah pertama Ini kan tadi 3 bulan nih contohnya nih Nah di 1 bulan pertama adalah Outputnya peta lokasi Jadi Jadi keluaran aja Bapak ibu ya Bah dia itu kerja dimana kek Tidak usah dipikirin Outputnya kita tageh Bapak ibu Itulah kalau konsultan Kalau saya bah Begitu Bapak ibu ya Heda dengan konsultan pengawas Yang membutuhkan kehadiran Ini konsultan perancangan nih Bapak ibu Ya betulah kasih dokumen Rencana arsitektur Dokumen rencana struktur Dokumen rencana utilitas 1 bulan Kemudian Ini 2 bulan Itu oran spekteknya Ini paling lama Kemudian ini 1 bulan Oh ya ini contoh 5 bulan ya Ini contohnya ya 1 bulan Eh contoh 4 bulan sorry Contoh 4 bulan 1 2 1 Ya ini ya Kemudian RKK nya Ini 1 bulan Seperti itu ya Contoh Contoh Untuk jadwal tahapan ya Seperti itu Bapak ibu Kemudian nomor 19 Ini laporan pendahuluan Nah ini ya Laporan pendahuluan adalah Memuat Rencana kerja Yang akan dilaksanakan Dan hasil orientasi lapangan Serta kerangka kegiatan Yang harus dijelaskan Seperti Kegiatan persiapan Pengurusan perizinan Mobilisasi tenaga Dan peralatan Jadwal pelaksanaan Jadwal penugasan personil Atau tenaga ahli Serta program kerja Ya laporan misalkan 1 bulan SPMK 2 bulan Buku laporan Gitu ya Yang penting kalimat ininya nih Yang penting Kalimat Laporan pendahuluan ini Saya ambilkan dari Peraturan PP tadi Ini Bapak ibu ya Ini saya ambilkan dari Peraturan yang tadi Saya gak ngarang Laporan bulanan ini opsional Bapak ibu ya Makanya ini kosong Laporan antara Ya ini misalnya Tidak diperlukan Misalkan ini laporan akhir Nah ini yang penting Laporan akhir Bapak ibu Seluruh dokumen yang tersebut Bada klausul keluaran Berupa Nah tadi Saya ambilkan dari atas tadi ya Laporan arsitektur Laporan perhitungan struktur Termasuk Laporan penyelidikan tanah Soil tes Laporan perhitungan mekanikal Elektrikel Dan perpipaan Plumbingnya Soil tes Plumbing Laporannya minta Laporan perhitungan Informasi dan teknologi Laporan tata lingkungan Laporan perhitungan Bangunan gedung hijau BGH Minta laporannya Ini ya laporan akhirnya Itu ya Bapak ibu Hal-hal yang lain Ya ini Klausul nomor 23 Semua kegiatan jasa Konsultan Harus dilakukan di Dalam oleh Indonesia Seperti itu ya Kemudian persyaratan kerjasama Tidak boleh ada kerjasama Dengan penyedia jasa Konsultan lain Ini jelas tegas disini Kemudian Pedoman pengumpulan Klausul 25 Pedoman pengumpulan Data lapangan Ya pengumpulan data lapangan Memenuhi persyaratan Memenuhi protokol Prokes ya Atau izin tertulis Dan terakhir adalah Alih pengetahuan ya Jika diperlukan Penyedia jasa Konsultan berkwajiban Untuk menyelenggarakan Pertemuan Dan pembahasan Dalam rangka Alih pengetahuan Kepada personel Satuan kerja PPK Seperti tersebut Ruang lingkungan pekerjaan Itu ya Bapak Ibu ya Seperti ini Kemudian Disini untuk pengetahuan Anda Bapak Ibu Ini tertuang di perlem Semua MDP Ada kalimat begini Bapak Ibu ya Ini tetap saya tuangkan Supaya Anda tahu Bapak Ibu Jasa konsultan pengawasan Untuk Dan konsultan MK Komposisinya seperti ini ya Untuk paket yang Risikonya besar tinggi Ini Terdiri dari Alih K3 Konstruksi Alih utama K3 konstruksi Atau Alih Madia K3 Dengan pengalaman Penimal 3 tahun Kalau untuk yang Risiko konstruksi sedang Atau menengah Itu Ahlinya Bapak Ibu ya Ahli Alih K3 nya adalah Alih Madia Atau Alih Muda Dengan pengalaman 3 tahun Kalau untuk yang Risiko rendah Bapak Ibu Risiko konstruksi Berisiko rendah Kecil ya Itu cukup Ahli Muda K3 Gini ya Bapak Ibu ya Jadi kalau yang kecil Itu mesti ini Bapak Ibu Ahli Muda K3 Jangan ahli pertama Ya Ahli Muda K3 Ya itu kalau Yang untuk Jasa konsultan pengawasan Atau MK Bapak Ibu Itu adalah Ahli Muda K3 Nah sementara Untuk yang Jasa konsultan pengajian Perencanaan Atau perancangan Komposisinya Bersenet tenaga Yang masyarakat Tenaga ahli K3 konstruksi Pokoknya asal ahli saja Jadi minimal ahli pertama pun Jika Memungkinkan Bapak Ibu Tapi kalau yang Konsultan pengawasan Atau MK Minimalnya Kalau yang paling kecil Ini adalah ahli Muda Bapak Ibu ya Oke Seperti itu sharing Bapak Ibu Semoga ini bisa Bermanfaat Buat Bapak Ibu semuanya Contoh Kerangka Acuan kerja Jasa konsultan perancangan Bapak Ibu Kuncinya adalah Kualitas Bapak Ibu Kualitas Ya Konstruksi Bekerjaan konstruksi Yang dihasilkan Konsultan perancangan Harus berkelas Oleh karena itu Anda ikat dengan KAK yang Seperti ini Sukses buat Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pengadaan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati